Masih dari dunia pendidikan, Sudara, ujian nasional kian dekat, beban para pelajar SMA makin bertambah. Hal ini, Sudara, bisa menimbulkan kecemasan bagi pelajar dan juga orang tuanya. Menurut psikolog yang dibutuhkan pelajar untuk menghadapi ujian, sebenarnya adalah suasana yang rileks. Waktu pulang sekolah telah tiba. Setiap pangestu bergegas meninggalkan kelasnya di SMA Negeri 24 Jakarta. Namun sesampainya di rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Barat, gadis pungsu dari lima bersaudara ini tidak bisa berleha-leha. Di rumah, ia kembali belajar bersama teman mengulang pelajaran di sekolah. Menghadapi ujian nasional yang akan digelar 15 April nanti, jadwal belajar setia lebih diperbanyak. Siapannya pasti kurangin tidur, karena kan pokoknya banyakin latihan-latihan soal, karena itu pokoknya kan udah ada SKL-SKL-nya, jadi otomatis udah sama-sama SKL. Beban belajar teman-teman setia di SMA 24 Jakarta juga bertambah. Kini mereka fokus mempelajari soal-soal uji coba melalui try out, agar tidak kaget saat pelaksanaan ujian nasional. Ini yang biasa lah, antara matematika dan fisika selalu, maka untuk anak IPA-nya, karena di IPS-nya itu ya geografis. Ujian nasional yang mematok standar nilai kelulusan untuk setiap mata pelajaran mencapai angka 5,5, memang kerap menimbulkan kecemasan bagi para pelajar. Bahkan terkadang orang tua malah lebih cemas. Namun hal ini seharusnya dihindari. Target dari orang tua kadang-kadang harus disesuaikan juga dengan kondisi anaknya, karena memang kemampuan anak tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita harus mampu juga mengukur apakah memang sudah sewajarnya anak bisa melakukan hal tersebut. Menurut Ajeng, justru suasana rileks yang dibutuhkan anak. Mereka sebaiknya jangan semakin dibebani oleh hal yang berhubungan dengan materi pelajaran lagi, karena justru akan menimbulkan rasa bosan dan jenuh. Edi Lius, Deddy Sunandar, dan Julianus Criswantoro melaporkan dari Jakarta.